Just another lazy Sunday, feels like a million miles from Monday Happy weekend Ibu Pintar! Di episode hari ini masih bersama Mama Dena bareng Triple Z. Ada Zach, Zoe dan Zain. Serta ada juga Mama Nisha, Abang Arik dan Kakak Caca. Kali ini mereka akan beraktifitas olahraga seru nih Ibu Pintar. Yaitu menunggang kuda yang ada di Equinara Horse Sports. Penasaran kan seperti apa keseruan dari kegiatan mereka? Langsung aja yuk kita lihat Ibu Pintar! Ibu Pintar sekarang kita lagi di Equinara Academy. Sekarang kita lagi mau berkuda. Sama kita kalau mau berkuda kita harus siapin peralatan-alatannya. Peralatan-alatannya adalah sarung tangan, helm, selana panjang, sama buur. Itu guys yang kita harus butuh buat keselamatan. Ikutin kinnya Ibu Pintar. Let's go kita ke kudanya. Let's go guys! Yeay! Abang Zain berani nih menaiki kudanya Ibu Pintar. Mama Dena juga gak kalah keren nih. Tuh udah siap menaiki kudanya. Tuh udah siap menaiki kudanya. Tuduk aja. Eh eh eh, Dede Zain ternyata masih takut tuh Ibu Pintar. Show me what you got cause the floor is getting hot. I wanna speak the way. Let's go! Mama Dena, Abang Zek, Kakak Caca dan Zoe sudah siap mau belajar menunggang gudang. Oke Ibu Pintar, tadi kita udah liat nih pada naik kuda tuh liat Mama Dena. Wih keren banget, The Zoe, Bang Zek, sama Caca, disini juga ada coachnya, halo coach. Halo. Ini dengan coach, siapa namanya coach? Saya Michael. Oh coach Michael, jadi kita disini kalau misalnya latihan kuda tuh yang paling basic kita harus belajar tuh apa dulu coach? Terutama adalah keseimbangan sewaktu kudanya itu trot dalam situasi mengalir ya. Nah itu kita harus balance, harus bisa up down atau rising trot. Seperti mereka itu ada trainer dan ada murid kita juga. Jadi kalau udah bisa trot, biasanya lanjut ke enter ya. Kalau cara mengendalikan kuda tuh seperti apa? Kebetulan kan karena ada emasnya nih yang bantuin aku. Nah pada saat nggak ada, seperti apa nih coach? Kendali, kita belok kiri, otomatis kita harus tarik sedikit kendali dalamnya. Lalu bantu dengan kaki sebelah kanan. Oh sebelah kanan di? Ketuk-ketuk sedikit. Oh oke. Kalau ingin ke kanan, sebaliknya dari kanan dan kaki kiri yang merintah. Kiri oke. Terus kalau kita mau stop? Untuk memberhentikan, kita hold. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang lainnya untuk dia berhenti. Dan kalau dia untuk maju? Untuk maju dari kaki. Kaki? Dua-duanya. Mama Deda mau coba? Kayaknya Mama Deda udah tertarik. Seru banget ya. Karena terakhir kali aku berkuda tuh kayaknya pada saat dulu masih kecil. Begitu punya anak, kayaknya udah nggak pernah. Nggak pernah naik kuda ya. Untuk anak-anak yang ingin belajar menunggangi kuda di sini, bisa dari umur 7 tahun ya Ibu Pintar. Ibu Pintar seru banget. Ini kayak pengalaman pertama kali aku naik kuda sebesar ini gitu. Sebelumnya tuh ya masih kecil dan itu kayaknya di Bandung ya. Alak-alak itu bukan kuda ya Ibu Pintar. Itu yang nggak bisa makan. Nah ini yang pro-nya. Nggak, aku nggak pernah. Ini yang pro-nya ya. Sekarang kita gantian ke Mama Nisha yang mau mencoba menunggangi kuda Ibu Pintar. Mama Nisha udah pasti jago nih. Ayo anak-anak, kita istirahat dulu ya menaiki kudanya. Karena sesaat lagi kita mau melihat atraksi kuda dari salah satu atlet di Equinara Horse Sports. Let's go Ibu Pintar. Kita lihat sama-sama ya. Just like the sunrise needs the sky. Just like the blackbird needs to fly. I gotta have you by my side. Cause you make me feel alright. I know some people play it cool. But baby I ain't that kind of fool. When I'm with you. Setelah yang satu ini, anak-anak masih seru-seruan bersama kuda di Equinara Horse Sports. Kira-kira mereka mau beraktifitas apa lagi ya dengan kudanya? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana tetapi Ibu Pintar. I thank my lucky son. I thank my lucky son.